Tim penyelamat gabungan terus melakukan evakuasi korban longsor tambang emas kawasan nagari sungai abu kecematan hiliran gumanti kebupaten solok sumatera barat Data hingga jumat malam, jumlah korban akibat bencana longsor ini sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 22 lainnya luka-luka Proses evakuasi korban terkendala jarak yang cukup jauh Untuk mencapai lokasi longsor, tim SAR membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam jalan kaki Cuaca buruk serta sulit penjaringan komunikasi hingga ancaman longsor susulan juga menjadi kendala tersendiri Pihak BNPB mengatakan operasi pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, serta dibantu warga setempat hingga 7 hari ke depan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!